Teman-teman mengalami konstipasi atau susah buang air besar? Anak Anda juga demikian? Atau bayi teman-teman juga mengalami susah buang air besar? Simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Terima kasih telah mengunjungi channel ini Kali ini kita akan membahas obat berupa sirup Namanya Lactulose atau Lactulosa Sirup ini neto 60 ml OGB Obat generik berlogo Obat ini obat bebas Dan diberi harga 37.813 rupiah Itu harga tertingginya Jadi sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar update video terbaru dari saya Teman-teman tidak ketinggalan Lactulosa merupakan obat yang digunakan Untuk melancarkan buang air besar Atau konstipasi Dengan cara mengalirkan cairan ke usut Sehingga mencairkan peses Yang akan dikeluarkan oleh tubuh Obat ini juga dapat digunakan Untuk menangani dan mencegah komplikasi dari Encefalopati hepatico Yaitu gagah hati dan cirosis hati Lactulosa adalah pengasam usus besar Yang bekerja dengan meningkatkan kadar air Peses dan melembutkan peses Jadi lactulosa merupakan cairan gula buatan Dosis daripada obat ini Konstipasi kronik Dosis awalnya itu Untuk 3 hari pertama terapi Yaitu untuk dewasa 15-45 ml Anak 5-14 tahun 15 ml Anak usia 1-5 tahun 5-10 ml Bayi 5 ml Epek samping daripada penggunaannya Jangka panjang Yaitu tidak enak pada perut Rasa tidak enak ya Dan lambung diare Keram lambung rasa haus Perhatian Dan perhatian jika mengkonsumsi Obat ini Lactulosa ini Beritahu dokter atau apoteker Mengenai obat-obatan Resep dan non-resep Yang teman-teman gunakan Khusus Khususnya antasit, antibiotik Termasuk miomisin Atau Dan pencahar yang lain Bila teman-teman konsumsi Dan beritahu juga kepada dokter Apabila teman-teman memiliki Sakit diabetes Atau memerlukan diet Rendah Lactulosa Jadi walaupun ini obat bebas Tetaplah berkonsultasi dengan dokter Apalagi jika teman-teman itu Mengalami efek samping yang mengganggu Tetaplah komunikasikan dengan dokter Karena obat ini Kalau terlalu banyak kita minum Itu akan menyebabkan kita Biare Sebetulnya Untuk menangani Konstipasi ini Atau susah buang air besar ini Sebelum kita menggunakan obat ini Sebaiknya itu Kita lakukan dahulu Untuk mengkonsumsi buah-buahan Misalnya Seperti papaya Atau Buah pisang Atau bahkan Teman-teman bisa Mengkonsumsi Agar-agar Agar mempermudah Untuk buang air besar Sebelum Mengkonsumsi obat ini Jika Dengan dilakukan demikian Sudah mengkonsumsi Obat-obatan Maksudnya Jika sebelum mengkonsumsi Obat-obatan ini Sebaiknya lakukanlah Mengkonsumsi buah-buahan Yang saya sebutkan tadi Jika itu tidak Memberi Peluang Untuk buang air besar Teman-teman Boleh mengkonsumsi Obat ini Dan takaran obatnya Untuk berapa mililiter Itu ada ditutup Ditutup Obat ini Disini ada tertera 5 mili 4 mili 10 mili Lengkap Jadi tidak susah lagi Untuk Berapa mili Yang harus kita Tentukan Jadi Itu saja Info singkat Yang saya sampaikan Tetap jaga Kesehatan Jika Sakit Tetap semangat Untuk sembuh Jika ada yang Mau ditanyakan Dan scroll kembali Obat-obatan Yang pernah saya upload Semoga bermanfaat Dan Tunggu video-video Selanjutnya Tetap dukung channel ini Untuk di share Jika bermanfaat Thank you for watching Wassalam Salam sehat Lahir Rahim Selamat menikmati